Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video ngulik saham Profita Institute. Pada video kali ini kita akan ngulik saham Beli-Bli atau BLE atau Beli. Hari ini Rabu 23 November jam setengah tujuh pagi sebelum berangkat kerja, kita akan ngulik saham Beli-Bli. Seperti kita tahu saham Beli-Bli ini termasuk tiga besar startup Indonesia yang sudah IPO. Dan dua di antaranya, yaitu Bukalapak yang digadang-gadang sebagai IPO terbesar di Indonesia, itu setelah IPO harga sahamnya nyungsep. Gitu kan, ini Bukalapak. Kemudian saham Gotoh itu pun tak jauh beda. Saham Gotoh setelah IPO pada Maret, maaf, April lalu, dia harga sahamnya juga nyungsep. Sekarang cuma di 190-an. Nah, bagaimana dengan saham Beli-Bli ini yang baru IPO beberapa hari yang lalu? Sekarang mari kita kulit lebih lanjut saham Beli-Blinya, teman-teman. Saham Beli-Bli ini baru IPO. Jadi kita tidak bisa melakukan pendekatan atau analisa menggunakan teknikal. Kenapa? Karena belum muncul indikatornya. Ma 20, Ma 60, stokastik, Ma CD-nya belum muncul. Oleh karena itu kita akan fokus di doanya atau domain on-ra analysis. Gitu kan. Nah, saham Beli-Bli ini, teman-teman, ini berbeda dengan Gotoh dan Bukalapak. Dua saham itu saat baru IPO, dia sudah langsung distribusi. Sementara saham Beli ini beda. Sekarang yuk kita buat beberapa, apa namanya, beberapa rectangle, beberapa periode. Kita akan cek periode ini. Misalkan ini pas turun. Periode pas turun dan pada satu hari ini. Coba kita cek, teman-teman. Pada satu hari ini kita cek, nanti kita cek semuanya. Sekarang kita cek pada hari pertama IPO, tanggal 8 November. Kita cek. Pada tanggal 8 November, pada saat IPO itu, perhatikan, dia masih ada akumulasi dan ada sekuritas yang beli tanpa jual. Sebanyak 5,6 miliar. Sementara yang jualan itu adalah retail. PD dan CC. Bahkan kalau kita perhatikan, PD dan CC ini, teman-teman, ini cut loss. Karena dia beli 4,5,7 miliar, jualan 4,5,3 miliar. CC beli 4,5 miliar, jualan 4,5,4 miliar. Nah, ini dari ini menunjukkan bahwa retail itu sempat masuk, tapi karena turun lagi, takut seperti goto dan buka, akhirnya di cut loss. Kemudian kita perhatikan foren-nya, asingnya, dia ada akumulasi cukup gede. Bahkan ini masuk kategori extra large, karena dua kali lipat. Dan ada yang beli tanpa jual, ZP sama AK sebanyak 7,5 miliar. Ini menalih. Ini pada saat hari HIPO. Sementara kita perhatikan pada saat turun ini, teman-teman, turun dua hari ini, dari tanggal 14 sampai tanggal 15, kita perhatikan. Pada saat turun ini, asing akumulasi amat sangat gede banget. Jualan hanya 16 ribu, belanja 237. Kemudian all-nya kita perhatikan. Ini all-nya juga akumulasi Rx, beli tanpa jual dan bulat. Perhatikan, ini bulat nih. 150 ribu lot. 7 miliar. 4,75. Diakumulasi gede dan jumlah sekurtasnya pun diakumulasi. Maka, teman-teman, pada saat turun ini, ini sebenarnya kita bisa katakan ini turun semua, teman-teman. Kenapa? Karena saat turun dia nggak ada distribusi, jadul ada akumulasi. Kemudian pada saat turun ini, pada tanggal 18 sampai tanggal 22, kita cek. Pada saat turun ini, ini juga ada akumulasi, ada yang beli tanpa jual. Kalau tadi sebelumnya Rx beli bulat tanpa jual, sekarang Rx nggak ada, nggak kelihatan belanja, gitu kan. Dia juga nggak kelihatan jualan, Rx. Ada yang beli bulat lagi, yaitu BB 2,8 miliar di harga 4,80. Nah, ini menarik. Ada akumulasi, harga turun, ada yang beli tanpa jual. Asingnya pun sama, ada yang beli tanpa jual, LG menjadi top buyer, 8 miliar. Dan dia akumulasinya sangat gede banget. Pada saat turun ini, jualan hanya 1.300 lot, belanjanya 274.000 lot. Jadi, sepakat, kita katakan ini pun turun semua, teman-teman. Jadi, menarik. Sementara kalau kita perhatikan dari hari pertama, dari hari pertama IPO sampai saat ini, kita perhatikan asingnya, dia akumulasi, XL akumulasi juga, LG beli tanpa jual, BB beli tanpa jual, ini menarik. Kemudian, all-nya kita perhatikan, dia juga ada akumulasi, ada Rx, beli 35 miliar tanpa jualan. Jadi, kalau kita perhatikan, teman-teman, ini pada saat umum dari hari pertama ini, ini juga ada akumulasi, teman-teman. Nah, ini akumulasi. Kondisi ini berbeda dengan Bukalapak dan Gotoh. Pada saat awal-awal IPO, dia malah banyak distribusinya. Nah, dari dua gambar ini, teman-teman, dari dua kotak ini, yang ini diturun semua, maka saya bilang bahwa saham beli ini, ini menarik. Berbeda dengan Gotoh dan Bukalapak. Sekarang kalau teman-teman mau beli bagaimana, karena ini belum ada teknikal yang lain, belum ada stokastik. Jadi, teman-teman, ingat saja bahwa di sini kita pakai support-nya. Support-nya menurut saya ada di Rp450 atau di ini, teman-teman, di Rp470. Jadi, opsinya, teman-teman, bisa kalau tertarik dengan saham beli, bisa mulai masuk. Bisa mulai masuk saat ada pembalikan arah. Misalkan warnanya hijau, sedangkan teman-teman mulai masuk. Sekali lagi, ini tidak ada teknikal analisa yang lain, karena ini masih belum baru IPO sekitar 20 hari lalu, kalau tidak salah. Oke, demikian edukasi tentang saham beli. Bagi teman-teman yang ingin tahu lebih detil tentang bagaimana cara analisa saham IPO, silakan ikuti kelas privat profita. Di kelas privat profita itu, selain analisa saham yang sudah berjalan, juga ada materi analisa saham IPO. Bagi teman-teman yang tertarik dengan kelas privat profita, jangan khawatir kelas privat profita itu garansi 100% uang kembali. Jadi, kalau teman-teman tidak bisa profit, tidak bisa analisa mandiri, uangnya kita kembalikan penuh. Berikut informasi tentang kelas privat profita, teman-teman. Saya akan share informasi tentang kelas privat profita dulu, teman-teman. Jadi, inilah kelas privat profita, di mana kelas ini cocok bagi siapa saja, bagi yang masih pemula, yang masih nol putul, maupun yang sudah trading, tapi belum nyaman, masih sering cut loss, dan seterusnya. Kelas privat privat profita ini membahas mulai dari definisi saham, teman-teman. Jadi, definisi komsyar, e-reward, dan seterusnya. Tipikal trading yang cocok dengan aktivitas, dan seterusnya. Kemudian juga ada materi inti meliputi dari pertanyaan, lima pertanyaan dasar, yaitu beli saham apa, kapan beli, kapan jual, berapa harga beli, berapa harga jual. Termasuk juga ada materi tentang money management dan psychologis trading. Jadi, kelas privat di profita itu sangat lengkap materinya, mulai dari nol sampai mampu melakukan analisa hingga cuan. Kenapa privat di profita? Karena yang pertama, bahasanya disampaikan dengan bahasa-bahasa sederhana, istilah-istilah yang membumi, bukan pakai bahasa langit yang nggak dinerti. Jadi, mudah dipahami oleh siapa saja. Yang kedua, waktunya fleksibel dan one-on-one. Ini yang menarik, dan kayaknya nggak ada di kelas lain, selain profita, waktunya fleksibel dan one-on-one. Artinya, satu peserta itu satu mentor. Nanti teman-teman bisa janjian nih sama mentornya. Kapan kita mau mentoring nih? Jadi, sangat cocok bagi teman-teman yang sangat sibuk. Yang ketiga, materinya berupa video yang mana video ini bisa diulang-ulang. Sehingga teman-teman kalau lupa, tinggal kulik-kulik lagi videonya, kemudian dipelajari lagi. Dan yang keempat, ini juga menarik, ada rekaman sesi mentoring. Jadi, pada saat mentoring, itu akan direkam dan rekamannya diberikan kepada peserta. Sehingga teman-teman nanti kalau lupa, tinggal dikulik lagi kemarin, ah ya masalahnya ya, kenapa ya? Saya belum jelas ya, nanti itu bisa dikulik lagi dari rekaman sesi mentoringnya itu. Dan yang paling menarik adalah nomor lima dan nomor enam ini, yaitu peserta dijamin bisa melakukan analisa hingga cuan. Kalau nggak sampai bisa melakukan analisa hingga cuan, uangnya akan kita kembalikan 100% utuh. Menarik bukan? Dan fasilitasnya juga nggak main-main, teman-teman. Yang pertama, free join channel rekomendasi saham harian Profita. Tadi yang ada di awal video ini. Jadi, teman-teman nanti bisa masuk ke channel itu free, nggak ada biaya lagi, dan memang channel itu khusus untuk alumni Profita. Teman-teman nanti bisa ngulik-ngulik saham yang sudah dikulik sama tim Profita, tinggal dianalisa sedikit, kemudian disuaikan dengan tipikal tradingnya. Enak bukan? Yang kedua adalah free join live trading Profita. Jadi, Profita itu ada event live trading di jam bursa, yang mana teman-teman nanti bisa ikut dan bertanya bagaimana sih dengan analisa saham di saat jam bursa sedang berjalan. Asik banget. Yang ketiga, free konsultasi personal dengan tim Profita. Dan ini kayaknya nggak ada di tempat lain. Jadi, teman-teman nanti bisa jabri langsung dengan mentornya bagaimana analisa saham ini, saham ini potensinya gimana, dan seterusnya bisa jabri-jabri langsung. Yang keempat, free update materi baru bilang ada. Jadi, teman-teman jangan khawatir di Profita itu bayar sekali untuk seterusnya. Profita sudah ada sejak tahun 2016, tapi privat online ini ada sejak pandemi tahun 2020. Oke, yang kelima adalah free join ruang diskusi Profita, yaitu adalah grup alumni Profita, yang mana teman-teman nanti di situ bisa tanya-tanya, bisa diskusi dengan sama trader alumni Profita. Menarik bukan? Apabila teman-teman tertarik, silakan kontak nomor 08203-789-5928. Demikian informasi tentang kelas privat dan saham BliBli. Jangan percaya begitu saja yang saya sampaikan. Perhatikan disclaimer yang ada di akhir video ini. Demikian semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.